Terdapat dua ledakan besar menerangi langit malam di barat daya Kiev pada minggu pagi 27 Februari 2022. Lokasi salah satu ledakan diperkirakan berjarak 20 km dari pusat kota Kiev. Ledakan terjadi setelah pasukan Ukraina berusaha menjaga ibu kota Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warga untuk ikut membela negara. Sebelumnya, sebuah ledakan juga terjadi pada Sabtu malam 26 Februari 2022 di Mykolaiv, Ukraina Selatan. Sebuah jembatan dinaikkan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun untuk memutus hubungan utara dan selatan Ukraina. Pasukan Rusia juga telah diperintahkan untuk melanjutkan operasi ofensif ke segala arah, namun pasukan Ukraina dapat menahan mereka. Perdana Menteri Ukraina mengumumkan akan menutup perbatasan Rusia dan Belarusia pada Senin 28 Februari 2022. Woi kota Fasil Kiev melaporkan adanya pertempuran sengit terjadi di tengah kota pada 26 Februari 2022. Menurut pejabat intelijen Barat, perkembangan invasi Rusia tidak berjalan cepat seperti yang diharapkan Rusia. Sebab Rusia menghadapi kesulitan logistik dan perlawanan kuat dari Ukraina. Informasi tersebut menekankan sebagian besar pasukan Rusia kini berada 18,6 mil dari pusat Kiev. Meski mengaku menjadi target utama Rusia, Presiden Ukraina Zelensky menolak tawaran evakuasi dari Amerika Serikat. Zelensky mengatakan pihaknya akan bertahan dan berhasil menghalau serangan musuh. Dia meminta warga Ukraina untuk membela Ukraina dan menghentikan penjajah. Pasukan Ukraina melawan pasukan Rusia yang jauh lebih banyak dan maju. Pertahanan Rusia ada sekitar 10 kali lipat dari Kiev, dengan sekitar 900 ribu angkatan bersenjata personel aktif dan 2 juta cadangan. Sedangkan pasukan Ukraina terdapat sekitar 196 ribu pasukan bersenjata dan 900 ribu cadangan. Hingga kini pertahanan Rusia belum melaporkan satu korban dari invasi itu. Namun Zelensky mengaku Ukraina telah menewaskan ratusan pasukan Rusia. Pada Jumat 25 Februari 2022, Menteri Pertahanan Inggris mengatakan Rusia telah kehilangan 450 personel.